Intro Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Di Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan begini Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Saudara, saya pikir bahwa banyak orang Kristen sudah hafal ayat ini Betul? Apakah saudara juga sudah hafal ayat ini? Kita semua mengerti bahwa firman Tuhan memerintahkan saudara dan saya Untuk mencari terlebih dahulu kerajaan dan kebenarannya Amen Dan itu adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan Tetapi dalam praktik hidup sehari-hari Sadar atau tidak Seringkali kita tidak menempatkan Tuhan sebagai mana seharusnya Yaitu sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita Kita menempatkan Tuhan hanya sebagai alternatif pilihan Atau bahkan sebagai penambal kebutuhan saja Kita mencari Tuhan hanya saat perlu saja Kita ngotot mencari hadiratnya saat terhimpit oleh persoalan-persoalan Kita mencari Tuhan karena kita mengingini berkatnya Mujisatnya dan pertolongannya tidak lebih daripada itu Kita tidak mempersembahkan hidup dengan sepenuhnya kepadanya Padahal saudara Rasul Paulus sudah menasehati supaya saudara dan saya Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Sebagai perwujudan ibadah sejati kita Itu saudara bisa baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 Pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan pun Hanya dapat dihitung dengan jari Karena hari-hari kita disibukan dengan segala urusan duniawi Hari-hari kita tersita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Padahal firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua Ayatnya yang ke-16 Dikatakan begini Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Saudara Kalau kita perhatikan hari-hari ini Orientasi hidup manusia semata-mata Mengejar materi Kesenangan dan kenyamanan hidup Nah firman Tuhan memperingatkan kita Untuk tidak terbawa arus dunia ini Misalnya di dalam Ibrani Pasalnya yang kedua Pada ayatnya yang pertama dikatakan begini Saudara Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Saudara Saudara Banyak orang menjadikan pekerjaan atau karir mereka terlalu penting Atau lebih penting daripada Tuhan Sehingga Yang terjadi mereka rela mengerbankan jam-jam doa Jam-jam ibadah Bahkan pelayanan bagi Tuhan Nah orang yang sungguh lahir baru Pasti akan menempatkan Kristus di tempat yang pertama Dan terutama dalam hidupnya Amen Menjadikan Kristus sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidupnya Karir, jabatan, dan materi memang perlu Namun jangan pernah menempatkan semuanya itu Lebih daripada Tuhan yang adalah sang pemberi Mengutamakan Tuhan dan kebenarannya Berarti kita mengasihi dia dengan sepenuh hati Dan taat kepada kehendaknya di segala keadaan Amen Karena itu saudara aku yang kekasih Tuhan Yesus mengingatkan kita Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya Semuanya saudara Apa yang saudara butuhkan Apa yang saudara inginkan Ditambahkannya kepada kita Amen Bahkan apa yang tidak pernah timbul di hati Tidak pernah kita lihat sebelumnya Tidak pernah kita dengar Tidak pernah terlintas dalam pikiran Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya Karena itu kuncinya adalah Mari kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya Kita tempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam kehidupan kita Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami boleh belajar hari ini Supaya kami menempatkan Tuhan di tempat yang utama Dan tidak ada yang lebih penting dalam hidup kami selain Tuhan Sebab apa yang kami punya Semuanya berasal dari Tuhan Dan pada satu saat pun Ketika engkau mengambilnya Engkau berotoritas Atas semuanya itu Terpujilah engkau yang telah memberikan kami kehidupan Bahkan hidup yang berkelimpahan Ada damai Ada sukacita Karena jaminan keselamatan Yang engkau berikan kepada kami Hamba berdoa secara khusus bagi seluruh sahabat Galilea Dimanapun mereka berada Yang sedang menyaksikan tayangan ini Yang selalu mengikuti firman Tuhan Dalam bentuk sahabat Galilea setiap hari Tuhan engkau berkati mereka semua Tidak ada yang kekurangan Diberkati finansial, usaha, pekerjaan mereka Bahkan rumah tangga mereka Dan yang lebih penting adalah Kesehatan mereka Kami semua terpelihara Dengan sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen